Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita misteri kali ini tentang santet Santet yang diderita oleh kudeku selama 20 tahun Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Kala itu, aku bersama keluargaku tengah menginap di kediaman rumah nenek kami Beliau tinggal serumah dengan anaknya Ajeng beserta putranya di rumah yang luasnya hanya sepetak Ajeng adalah kakak perempuan ayahku dan biasa aku panggil dengan sebutan budi Kala itu rumah itu begitu sesak jika ditinggali oleh kami berlima Ditambah dengan mereka bertiga Tapi mau bagaimana lagi? Saat kami berusaha membucuk nenek agar tinggal saja di rumah kami Beliau selalu menolak Dengan alasan bahwa dirinya perlu merawat Ajeng Yang sering kumat tiba-tiba Dalam hati aku bertanya-tanya Apa maksud kumat yang nenekku bilang? Apakah ia menderita penyakit atau semacamnya? Budi, kumat apa? Tanyaku bingung karena aku baru kali ini mengetahuinya Shhh, jangan disebut depan budi, kasian Jawabnya seraya menyuruhku untuk kungkam Aku menolak ke arahnya yang tengah berdiri di depan pagar teras Sambil mengenakan dasar kebesaran Rambutnya yang ikal sebahu itu tampak basah Dan sesekali bergoyang bertiup angin Kuliah dia asik berjengkrama dengan orang-orang yang lewat di depan rumahnya Dia terus-terusan bersiul dan menggoda setiap laki-laki yang berlalu-lalang di depan jalanan rumahnya Cowok, cowok, is ganteng Jangan malu-malu, sini sama budi Nanti budi kasih jajan Godanya tak peduli apapun reaksi mereka Ada yang kabur, ada yang merasa risih, dan lain sebagainya Karena mendengar perlakuan seperti itu Aku saja yang melihatnya merasa hampir mual Namun anehnya, budiku justru merasa senang Karena menganggapnya sebagai sebuah lelucon Ya, begitulah keseharian budiku Setiap sedang senggang atau sehabis pulang kerja Budi, ngapain sih? Tanyaku risih Biasa, banyak yang naksir budi, ya gini Ceplosnya enteng DGR Aku pun langsung melengos pergi masuk ke dalam Sah, panggilin mamaci, suruh sini Kata ibuku menyuruhku untuk segera pergi ke rumah saudaraku Yang berada tak jauh dari rumah nenekku Aku berlari menuju ke sana Dan menyampaikan pesan ibuku seperti biasanya Sesambahnya di rumah Sepasang pasutri yang juga merupakan saudaraku itu Aku disambut hangat oleh mereka Rumah mereka terlihat cukup layak dipinggeli Daripada rumah nenekku Dan aku biasa memanggil mereka dengan sebutan pakcik dan makcik Lalu kami pun pergi ke rumah nenekku untuk berkumpul bersama Setibanya di depan rumah nenek Hati pakcik lagi-lagi berdecak sebal Udah lah jeng, jangan banyak ketawa ketiwi Banyakin istifar Ingat, kemarin kamu kumat lagi Buat geger satu kampung Secara tak langsung aku mendengar dengan jelas percakapan mereka Hah? Kumat? Budi kumat apa sih? Hal tersebut mengundang rasa penasaran Untuk bocah SD sepertiku Aku pun segera menghampiri budeku Dan mencari tahu segala rasa penasaranku Budi-budi Iya sayang Jawabnya sambil tetap memandangi orang-orang yang berlalu lalang di sana Barusan saja dimarahi Namun rupanya itu saja tidak mempan Untuk orang seperti budeku Seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri Balik lagi ke percakapan tadi Aku segera menanyakannya Walaupun ku tahu Ibu ku tadi melarang ku bertanya Tapi hati kecil ku masih tidak puas jika belum bertanya langsung padanya Budi kumat apa sih? Tanyaku polos Sontak ia pun menengok ke arahku Dan menatapku dengan tatapan membunuh Matanya sangat menakutkan Aku sontak lari ke dalam rumah dan memeluk ibuku dengan erat Ibuku bertanya kenapa Namun aku jawab tidak ada apa-apa Agar tidak menjadi persoalan dengan budeku Aku memendamnya Lalu hari beranjak semakin sore Hingga terdengar suara asan mahrif Kami bergantian untuk mengambil budu Namun karena minimnya tempat sholat di rumah ini Kami bergantian untuk melakukan sholat Sambil menunggu antri keluarga lain selesai sholat Ku dengar ibuku berbicara pada budeku di ruang tengah Dan membuatku ingin mengubing pembicaraan mereka Barangkali kali ini ada hal yang bisa memuaskan hati kecilku Dan menjawab segala rasa penasaranku Perihalku matnya budeku Akhirnya aku mendengarkan percakapan mereka Dari balik dinding ruang tengah Kemana raihan budek? Udah mahrif kok belum pulang lho? Tanya ibuku heran Karena ini keluarga berkumpul Tapi kenapa malah pergi sendiri? Ah taulah Anak nakal sukanya kelayapan terus Budek capek ngurusinya Biar-biarlah dia mau jadi apa Sepersekian detik berikutnya Suasana menjadi hening Namun ketika budeku menoleh ke arahku Aku pun terlonjak Luar biasa Ketika ia membalas tatapannya Super Dia tahu bahwa aku sedang memperhatikan dirinya Lirikannya mampu membuat bulu kuduk merinding Ngeri ketika mahrif kalah itu Dan aku memutuskan untuk bergega solat Karena takut ada hal yang tak diinginkan Jika aku terus di situ Setelah selesai makan Kami pun tidur dengan beralaskan seadanya Seperti selayaknya silaturahmi keluarga pada umumnya Satu rumah yang ditempati keluarga besar Akan memanfaatkan semua ruangan Dengan sangat efesien Aku bersama adikku tidur bersama nenekku Karena beliau sangat terindu kepada aku Dan selalu seperti itu setiap lebaran Sementara ibu dan budeku tidur di kamar satunya Dan ayahku tidur di ruang tamu Malam ini sulit sekali Rasanya aku bisa tidur Gulia jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari Karena sedari tadi kami banyak bicara di ruang keluarga Dan aku merasa sangat haus sekali Dan mengharuskan aku beranjak ke dapur Waktu itu aku masih bocah berumur 7 tahun Dan benar-benar penakut Maka dari itu aku mengurungkan niatu untuk ke dapur Aku pun berniat ke kamar satunya Untuk membangunkan ibuku untuk segedar menemaniku Mengambil sekelas air Karena lokasi kamar nenekku Dengan kamar yang ditempati ibuku bersebelahan Baru sedetik pintu kamar itu ku buka Kuliat budeku di tengah malam seperti ini Tengah menyisi rambutnya Sambil sesekali ku dengar dia bersenandung Aku mengusap kedua mataku Karena tak percaya dengan apa yang kuliat barusan Ku rasakan hawa panas dan seram bersemayam di leherku Secara tiba-tiba Ku beranikan diri untuk memperhatikan kembali Namun budek ajeng yang kuliat tadi Seakan-akan seperti mau menoleh ke arahku Dengan hati gemetar Aku bersusah payah Menelan ludah Dan nafasku serasa tersendat detik itu juga Diikuti tubuhku yang terasa kaku Aku memaksa diriku mengambil ancang-ancang Untuk segera kabur dari situ Namun sebelum aku berhasil pergi Budek ajeng lebih dulu menatapku Dengan tatapan yang sulit sekali dijelaskan Tatapannya itu sontak membuat kaget Karena aku tidak pernah melihat bola mata seaneh itu Sudah berulang ketiga kalinya Aku mendapati tatapan yang berbeda-beda Pertama kali beliau menatapku Dengan tatapan khas membunuh Kedua kali beliau menatapku Dengan tatapan menakutkan Dan ketiga kali Beliau menatapku Dengan tatapan yang sangat-sangat Sulit dijelaskan Aku gemetaran setengah mati Saat mengintip lagi dari balik pintu Ku lihat sekali lagi Sambil dengan tetap menelan ludah Dan badan yang berat Dia masih menatapku Seolah dia tahu bahwa aku sedang memperhatikannya malam itu Dan kini Ia justru tersenyum sinis Sambil menatapku Sambil menyisi rambutnya Seolah tak terjadi apa-apa Detik itu aku merasa takut luar biasa Jujur saja Jika kulihat dirinya dengan rambut tergerai panjang seperti itu Membuatnya terlihat mirip sekali dengan sosok kuntilanak Yang biasa kulihat di TV Karena aku tidak pernah melihat budeku seperti itu Tapi hati kecilku menolak Mana mungkin dia setan Dia jelas-jelas budeku Jangan ngacu Aku terdiam beberapa saat di depan pintu kamar itu Sambil menenangkan diriku Tapi aku kembali membuka pintu kamar itu Secara perlahan Karena rasanya tenggorokanku sudah tidak bisa diajak kompromis saat itu Begitu pintu terbuka Kulihat ibuku masih terlelap Namun ketika pandanganku bergeser sedikit Melihat budeku yang tengah berdiri menghadap cermin Dengan posisi yang sama Dan dalam suasana lampu kamar sedikit redup Tiba-tiba Seketika aku menjerit Budeku Melihatnya jatuh terkapar di lantai Dia kambuh lagi Pasti ada yang tidak beres dengan dia Ada apa sebenarnya dengan kambuhnya ini Teriakanku malam itu berhasil Membuat sisi rumah terbangun dan panik Aku menutup mataku Dan berteriak sangat kuat Saat ibu berlari menghampiriku Tiba-tiba suara ceritan kembali terdengar Dari kamar sebelah Ibu Aku takut Iya Dia adalah Mia Yang merupakan adik perempuanku Ia tiba-tiba terbangun lalu menangis Sambil menunjuk-nunjuk jendela kamar tersebut Jendela kayu itu sontak terbuka Dan terhentak keras membentur dinding berulang kali Hingga mengagetkan seluruh rumah Aku refleks menengok ke arah suara itu berasa Perasaanku mulai tidak enak Nafasku kaya naik turun Aku segera berlari mengikuti ibuku Tanpa melihat budeku sedikitpun dari kamar itu Kuliat ibuku menutup jendela Lalu menenangkan Mia yang menangis Kupandangi seluruh sudut kamar itu Namun aku tak menemukan sosok yang dilihat adikku Aku terdiam beberapa saat dan nenekku membantu ibu Yang berupaya menenangkan adikku Dalam diam aku masih merasa takut Ku perhatikan tingkah Mia kala itu Matanya perlahan melirik ke arahku Kembali lagi ku rasakan hawa panas Bulu kuduk leherku pun berdiri Ditambah badanku yang kepentaran saat itu Ibu aku takut bu Dia di belakangnya mbak Ujar Mia tiba-tiba Aku terkejut dan lompat ke atas kasur Untuk bersembunyi di belakang nenekku Karena aku tahu bahwa mahluk itu sedang mengintai diriku Allahu Akbar Allahu Akbar Ujar ibuku panik Ia terus membacakan doa di telinga Mia Sambil sesekali mengusap wajahnya perlahan Sementara nenekku mendekatiku erat Dan berusaha menenangkan kami semua Tak berapa lama ayahku datang ke kamar itu Untuk menanyakan apa yang terjadi malam itu Namun ibuku menjawab tidak ada apa-apa Kemudian ibuku meminta ayahku Untuk mengambilkan Mia minum Ketegangan di rumah itu mulai meredah Ayahku duduk di pinggir ranjang Tepat di samping ibu Yang saat itu tengah memeluk Mia Kenapa bu? Gak apa-apa pak Jawab ibuku seperti enggan membahas kejadian yang dialami adikku Yaudah Mia suruh tidur bu Kata ayahku seraya mengusap lembut rambut Mia Mia perlahan-lahan mulai membuka mata Saat ada ayah di sampingnya Tiba-tiba Mia berteriak kembali Hal tersebut membuat diriku langsung memeluk nenek dengan erat Ayahku yang kebingungan Langsung mendekati wajah Mia sambil mengatakan sesuatu Kamu lihat apa Mia? Jangan takut di sini ada ayah Ibu, ayah Aku mau pulang Kamu kenapa, dok? Bilang sama ayah ibu Kamu kenapa? Adikku menggeleng Ia tidak mau menceritakannya Karena takut mahluk itu akan mendengarnya Aku takut Mau bilang Dia masih ada di sini Usir dia, bu Aku takut Dia melotot ke arahku, bu Lava takbir kembali terdengar di kamar itu Kami semua berdoa Termasuk halnya aku Jujur saja pikiranku saat ini sangat tak tenang Apalagi setelah mendengar ucapan Mia barusan Walaupun aku membaca doa sekalipun Pikiranku jauh mengawang-ngawang Membayangkan hal lain Seperti bentuk dari mahluk itu Jadi aku salah Ini semua bukan karena budi Aku yakin Pasti gara-gara rumah ini Pikirku dalam hati Aku pikir dugaanku selama ini salah Pasti segala keanehan yang aku lihat Dan terjadi di rumah ini Pasti karena memang rumah ini berhantu Setelah semuanya kembali tenang Ayahku keluar pintu kamar Dan berniat untuk kembali melanjutkan tidurnya Karena jam masih menunjukkan pukul setengah dua malam Ayahku sengaja tidak menutup pintu kamar Agar sorot lampu polam di ruang tengah dapat masuk Menerangi kamar yang redup itu Tiba-tiba saja langkah ayahku terhenti Begitu sampai di depan pintu kamar yang berada di sebelah Dan sudah terbuka lebar Loh jeng sudah bangun tak Kok duduk di lantai Tanya ayahku penasaran Namun ia tak menjawabnya Ayahku pikir ia terbangun Karena aku dan adikku berteriak Beberapa detik kemudian Aku dengar dari dalam kamar nenekku Bahwa ayahku menutup kembali pintu kamar budiku Yaudah jeng kamu jangan duduk di lantai Nanti masuk angin Tidur sana udah malam Man Ujar ajeng dari dalam kamar Mendengar budiku memanggil ayahku Ayahku pun kembali membuka pintu kamar itu Elsa sama Mia kenapa Tanyanya pelan dengan suara yang tidak seperti biasanya Gak apa-apa Jawab ayahku lalu pergi dari situ menuju ruang tamu Kamar yang saat ini aku tempati Merupakan kamar nenekku Jujur saja kamar ini tampak sangat menyeramkan Karena lampu polam sudah lama putus Dan belum sempat diganti dengan yang baru Dari dalam kamar yang gelap itu Ibu bersama nenekku Membaringkan Mia Untuk kembali tidur Sambil menyelimutinya Kulihat adikku yang tertidur di sampingku Berusaha keras memejamkan matanya rapat-rapat Dan seakan-akan terlihat Bahwa ia masih merasa gelisah Melihatnya gelisah Aku jadi merasa heran Apa yang ia dapati tadi Kenapa aku juga takut Semakin berpikir yang aneh-aneh Langsung saja ku tarik selimut tebal itu Menutupi seluruh wajahku Aku merasa sedikit legah Aku bisa merasa baikan dari sebelumnya Waktu terus berjalan Dan ku rasakan sudah hampir setengah jam Aku tidur di bawah selimut Aku merasa sangat pengap Dan mulai berkeringat Karena selimut itu sangat tebal Kupuka perlahan selimut itu Dan mataku malah justru Melirik ke tempat yang ditunjuk-tunjuk adikku tadi Namun beberapa saat kemudian Ku rasakan bahwa Ada kemunculan bayangan hitam Nampak sangat jelas Dari balik tirai di kamar Aku sambil mengintip Dan memperhatikan bayangan tersebut Karena penasaran Besar, hitam, dan tinggi Seperti itu bayangan yang ku lihat Seperti ada seseorang bertubu besar Dan menyeramkan Tengah berdiri tak jauh dari kamar Di mana aku tidur Mau apa dia datang lagi Apa yang ia inginkan dariku Kali ini aku gak boleh lengah Jangan sampai ia lepas dari pandanganku Batinku Aku menatap lurus Makhluk itu baik-baik Aku buang jauh-jauh semua rasa takutku Bahkan aku sudah berencana Akan balik menatapnya tajam Jika ia datang menatap padaku Namun beberapa saat kemudian Perhatianku teralihkan Saat tiba-tiba mendengar Suara budeku bersenandung lagi Apa mungkin dia kembali Mengulangi hal aneh itu sekarang Apa dia kembali menyisi rambutnya Ada apa dengan rumah ini Ada apa pula dengan budeku Kenapa mereka semua aneh Ditambah lagi adikku yang Tiba-tiba bisa melihat hantu Begitulah berbagai macam pertanyaan Yang terus mengusiku saat itu Hingga membuat diriku terus ketakutan Semakin lama diperhatikan Suasana rumah ini kian menyeramkan Perasaanku mulai tak tenang Hingga aku tak bisa berpikir dengan jernih Keringat mulai menetes dari pelipis Sambil sesekali kusapu dengan tanganku Kurasakan angin mulai berhembus Dan menggoyang-goyangkan tirai kecoklatan Di sebelah mahluk itu Tiba-tiba Tirai itu bergerak dengan terangkat tinggi ke atas Seperti ada angin kencang kala itu Melihat hal itu tentu membuat rasa takutku Sudah menjalar ke seluruh tubuh Sambil bersusah payah menelan ludah Kulihat sosok kude ajeng muncul dari balik tirai itu Dengan tatapan mata sangat menyeramkan Aku mengusap mataku seolah tak percaya Kude ajeng kembali seperti itu Bu, kude? Ucapku berat memaksa lidah dan badan yang kaku ini Ia tak menjawabku Ia masih menatapku dengan mata yang amat marah Sangat menakutkan bagiku untuk melihatnya Dan aku bernafas sangat cepat secara tiba-tiba Saat ia berjalan ke arahku dengan mata merahnya Aku berusaha mundur hingga ujung kasur Kedua tanganku mengerat keras pada selimut kasur Sambil menahan rasa takut yang memuncak Sosok budeku justru tersenyum sinis padaku Begitu ia sudah benar-benar berada dekat denganku Secepat kilat aku pun segera menarik selimut Dan menutupi seluruh badanku Aku meringkuk takut sambil kupejamkan mataku erat-erat Ingin aku berteriak tapi apa daya Bahkan membuka mulut saja sangat sulit aku lakukan Pasrah dan mengurung diri di selimut Walau kini aku dengar suara jendela kembali terhentak ke dinding Dan tak terasa aku tertidur malam itu Dengan wajah yang sudah memucat Kesokan harinya aku terbangun dengan penuh keringat di sekujur badanku Saat aku berjalan menuju ruang tengah Tiba-tiba langkahku terhenti Begitu berpapasan dengan budeku Aku terdiam sambil menatap wajahnya Beberapa detik ku perhatikan Lalu ku lihat ia pun berjalan menuju dapur Sementara aku langsung bergegas mendekati adikku Yang tengah menonton TV di ruang tengah Baru saja aku bisa bernafas lega Sontaku dengar suara mengagetkan Dan sepertinya itu berasal dari dapur Layaknya seperti ada suara wajah yang jatuh Yang kupikir disana sedang ada budeku Awalnya aku pikir itu hanya sekedar jatuh biasa Namun teriakan nenekku dari arah belakang kembali memutar otaku Ada apa ini? Apa jangan-jangan nenekku terjatuh? Aku segera berlari menuju ke dapur Karena penasaran Setibanya disana aku langsung terkejut bukan main Saat melihat budeku yang berpapasan denganku tadi Kini jatuh bersimbah darah di lantai Dengan penuh luka bakar di badannya Akibat tumpahan minyak panas Ia jatuh tak sadarkan diri Dengan mata yang masih melotot Tertuju padaku Sementara aku lihat nenekku sibuk mengecek nadi budeku Takut dia ada apa-apa Aku langsung bergegas mencari ayah dan ibuku Yang saat itu sepertinya sedang berada di rumah pakcik dan makcik Saking terpuru-purunya Aku sampai lupa memakai sandal dan berlari tanpa alas kaki Menuju rumah saudaraku Yah, itu budek pingsan yah Kataku panik Mendengar ucapanku Semua orang yang ada disini jadi ikutan panik Lalu kami segera berlari ke rumah nenekku Sementara tetangga yang ada di sekitar Ikutan merasa penasaran Dan berkumpul di depan rumah nenekku Sambil membicarakan sosok budeku Sudah dua jam lebih orang-orang dewasa di rumah ini Turut membantu budeku Dan mengobati luka bakarnya Dan tampaknya budeku sudah mulai siuman Ketegangan di rumah ini mulai meredak Setelah beberapa jam kemudian Dan hari beranjak semakin sore Kami sekeluarga berencana pamit dari rumah nenekku Saat itu kami mau mengunjungi nenek dari pihak ibu Karena beliau sudah menunggu kedatangan kami ke sana Saat aku mencium tangan nenekku Tiba-tiba nenekku menahanku Agar aku tetap tinggal bersamanya saja Hatiku mulai tak enak dan bingung Kulihat nenekku yang sepertinya masih sangat merindukanku Dan terus memintaku untuk tinggal lebih lama lagi bersamanya di rumah itu Namun jauh dalam lumpuk hatiku Aku sudah merasa tak betah Dengan segala keanehan yang kulihat disini Perasaanku saja sudah tidak enak Semenjak kedatangan pertama kali di rumah ini Dan rasanya sudah tak betah lagi Jika kembali diteruskan Namun kedua orang tuaku juga turut memintaku untuk menemani nenekku sehari Kemudian besoknya akan dicemput Saat mau pulang Aku mengangguk pasrah Lalu berdiri di depan pagar teras Sambil melambekan kedua tanganku pada mereka Kuperhatikan kepergian kedua orang tuaku bersama adikku Lekat-lekat Hingga mereka hilang dari pandanganku Wajah murung dan kupandangi langit biru kala itu Berharap malam ini tidak akan terjadi apa-apa lagi Sak, ngapain jauh-jauh? Sini duduk deket pude Kata pude ku memecah keheningan yang ada Sontak aku langsung menengok ke arahnya Dan kulihat ia sedang tersenyum padaku Aku merasa sedikit lega Karena ia sepertinya sudah kembali normal Seperti sedia kalah Baru saja aku berjalan menuju ruang tengah Ku dengar ada suara orang mengetuk-ngetuk pintu Di kalam mahrib seperti ini Karena pude ku sedang sakit dan sulit berdiri Sementara nenek ku sedang sholat Mau tidak mau, aku yang harus membukakan pintu Aku sudah gemetaran setengah mati Memegang gagang pintu Wajahku sudah memucat kala itu Dan begitu gagang pintu ku tekan Tiba-tiba suara ketukan pintu itu sudah tak ada lagi Aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif Sambil berniat untuk membukakan pintu detik itu Namun aku urungkan niat untuk membuka pintu rumah itu Mengingat suasana kali ini mahrib Aku kembali memutar otaku untuk mengintip terlebih dahulu sebelum membukakan pintu Baru ku intip sedikit Hawa ngeri sudah menjalar hebat di leherku Dadaku sudah sangat deg-degan Ditambah dengan suara TV dari ruang tengah Yang saat ini tengah menampilkan beberapa acara horor Yang sebentar lagi akan tayang Terdengar lagi pintu diketuk Aku refleks mengerjabkan mata berulang kali Karena dikagetkan dengan kemunculan suara ketukan pintu itu secara mendadak Alih-alih ingin membukakan pintu Aku bergegas membalikkan badan Dan mencari saklar untuk menghidupkan lampu teras terlebih dahulu Pilihan yang tepat pikirku Agar aku tidak takut lagi saat sudah membuka pintu nanti Namun baru sejengkal aku melangkah Suara ketukan itu kembali terdengar Aku refleks menoleh Iya, tunggu sebentar Ujarku tergagap karena rasa takut sudah tak tertahankan Namun anehnya masih saja tak ada jawaban dari luar Siapa di situ? Oh, tapi tetap nihil tak ada sautan Karena aku sudah tak tahan dan tak ingin berlama-lama di situasi mengerikan ini Akhirnya aku memberanikan diri untuk membukakan pintu Sambil berancang-ancang dalam hati untuk kabur setelahnya Saat pintu terbuka Aku memejamkan mataku Dan langsung membalikkan badan lalu berlari secepat yang ku bisa Namun tiba-tiba saja ku rasakan diriku seperti menabrak seseorang Aku paksa sekuat tenaga untuk tetap berlari menuju kamar nenekku Dengan mata masih terpejam Namun langkahku tersendat karena ada sesuatu yang benar-benar menghalangiku di situ Aku enggan membuka mata karena takut akan sesuatu yang tidak kuharapkan kembali menghantuiku Rasa takut sekaligus pasrah bercampur menjadi satu dan benar-benar sudah menguasai diriku Aku mengangkat kepalaku ke atas pelan-pelan Dan saat ku buka kedua mataku Aku terloncak luar biasa Kuliat sosok budek ini hadir nyata di depan mata kepalaku Aku hanyalah gadis kecil yang saat itu tingginya bahkan tidak sampai sepinggang budeku Wanita berbadan besar dan tinggi yang saat itu berada di hadapanku Ini menatapku lekat-lekat Kuliat bayangan dirinya yang terpancar dari sorot lampu Aku hanya bisa berdiri, mematung, sambil menyapu keringat yang sudah berjucuran Dengan punggung tanganku Aku benar-benar sudah tak berdaya Bu, bu deh, bu, bukannya kakinya masih sakit Dia tak menjawab Tetapi ia justru semakin mencondongkan kepalanya mendekat ke arahku Seketika itu pikiranku menjadi buyar dan ku rasakan diriku benar-benar kacau Bu, bu deh Tanyaku sambil mengarahkan telapak tanganku ke depan wajahnya Mataku terbelalak lebar-lebar Saat melihatnya justru menyugingkan senyum jahat padaku Ku rasakan hawa ngeri lagi-lagi merasuki diriku Dan saat ia berjalan mendekat ke arahku Aku refleks, melangkah mundur Hingga pada akhirnya langkahku terhenti karena terhalang oleh dinding samping pintu Berarti yang ngetuk pintu tadi itu bukan orang Pakiku dalam hati, wajahku semakin memucat Teru nafasku sudah kian tak beraturan Aku kembali menatap sosok budeku yang masih tak berhenti menatapku Elsa Ujar budeku dengan suara tak seperti biasanya Dia memanggil namaku dengan suara sangat-sangat lembut Dan karena itu, aku pikir dia benar-benar bukan budeku Kak, kamu siapa? Kamu bukan budeku? Kamu bukan budeku? Ujarku panik Dia tak menjawab, namun hanya tersenyum tipis Dan tangannya bergerak naik memegang leherku Lepasin aku! Kataku dengan suara serah Aku berusaha sekuat tenaga menepis tangannya dari leherku Namun tenaganya cukup kuat dariku Hingga membuatku hampir sesak kala itu Beberapa saat kemudian ku dengar dari dalam sana Sepertinya nenekku mulai membaca Al-Quran Dan pada saat itulah, tiba-tiba budeku terjatuh begitu saja Saat ia terjatuh, foto-foto yang terpajang di dinding ikut terjatuh Dan membuat diriku kaget bukan kepala Mendengar hal itu, nenekku segera keluar kamar Dan menghampiri kami berdua yang saat itu berada di depan Ajang! Teriak nenekku dengan masih mengenakan mukna putih kembang-kembang Ia perlari ke arahku Sak, budek kenapa sak? Aku menolak untuk diajak bicara Diriku sudah benar-benar kacau Aku pun berlarian masuk ke dalam kamar Lalu menjatuhkan tubuhku di atas ranjang Ku pejamkan mata rapat-rapat Dan berupaya melupakan semua kejadian menyeramkan Yang terjadi pada aku kala ini Hingga beberapa saat telamanya Aku akhirnya bisa tertidur pulas malam itu Aku terbangun waktu pukul 12 malam Saat itu aku terbangun karena perutku benar-benar teroncongan Dan aku baru sadar bahwa aku telah melewatkan makan malam Aku bangkit dari ranjang sambil merapa-rapa meja di sebelah lemari Dan berharap menemukan sesuatu di sana Aku semakin panik karena saat ini aku sulit menemukan penerangan Seperti senter ataupun lilin Aku hanya bisa memanggil-manggil nenekku Namun tak ada satupun yang menyaut Setelah beberapa saat aku bersusah payah Mencari dan penuh kebingungan Ditambah rasa lapar dan dahaga yang sudah menguasai diriku Akhirnya aku baru ingat bahwa untuk menghidupkan lampu di rumah ini Aku hanya perlu menarik tali lampu yang tergantung di atas Kuarahkan tanganku mencari-cari tali lampu itu Tak butuh waktu lama aku berhasil menemukan tali lampu yang ku cari-cari itu Namun anehnya aku merasakan ada tangan menarik ujung kaos tidurku Aku mendadak merinding Ku rasakan ia semakin menarik kaosku kencang-kencang Dan membuatku refleks menepis dan melepaskan sesuatu itu dari tubuhku Aku berhenti sejenak Pikiranku mulai kacau Ku rasakan sekali bahwa yang aku tepis tadi seperti tangan seseorang Apa jangan-jangan budeku meneror aku lagi? Ku lirik perlahan-lahan ke sebelah kananku Aku mendapati sesosok wanita dengan rambut menutupi seluruh wajahnya itu Ada di ranjang kamar ini Setelah ku perhatikan sekali lagi Akhirnya aku tersadar Bahwa daster yang ia kenakan mirip sekali dengan daster yang dipakai budeku tadi Berarti tak tadi aku tidur di sebelah dia Pikirku ngeri dalam hati Tanpa pikir panjang lagi aku segera berlari menuju pintu kamar Dan peniat untuk segera menemui nenekku Namun sudah berkali-kali aku berusaha membuka pintu kamar itu Sepertinya gagang pintu itu serat Aku semakin panik Pintu kamar ini tak kunjung terbuka Sementara saat aku menengok ke arahnya Kuliat segera dia sudah berdiri di depan cermin Aneh sekali Perasaan tadi kuliat ia ada di tempat tidur Kenapa tiba-tiba sudah ada di situ? Aku memaksa pintu itu agar segera terbuka Sambil berteriak memanggil nenekku Elsa, kamu kenapa? Tanya nenekku dari luar kamar Nek, tolong aku, nek Pintunya terkunci Aku di dalam, nek Ku dengar langkah kaki nenekku menjauh dari kamar Dan membuatku langsung kebingungan Nek, jangan pergi, nek Nenek, tolongin aku, nek Tunggu sebentar Nenek ambilkan kunci serep Aku yang saat itu sudah sangat ketakutan Di sana hanya bisa berdiri di depan pintu Sambil menoleh ke belakang Karena was-was, kalau-kalau ia mencekiku lagi Akhirnya aku mencari-cari sesuatu Yang berada tak jauh dariku Untuk melindungi diriku Benar sesuai dugaanku Dia menengok ke arahku Sebelum aku sempat meraih gagang sapu lidi Yang berada di atas nakas Sepertinya dia tahu rencanaku kali ini Bahwa aku akan mencelakakan dia Kalau sampai dia berani mendekat Sejengkal saja dariku Saat nenekku berhasil membuka pintu kamar ini Seketika itu ia tergeletak Jatuh ke lantai Aku langsung mendekat nenekku Dengan erat Tanpa mau mengungkap Apa yang terjadi pada budeku Aku takut kalau-kalau dia mendengar Dan kembali marah padaku Malam itu aku tidur di kamar nenekku Hingga keesokan paginya Aku dicemput oleh kedua orang tuaku Untuk pulang Sehingga cerita akhirnya kami sampai di rumah Ya besok kita bawa Mia ke Pak Yamin ya Kenapa memangnya Mia ini kayaknya punya indera ke-6 ya Kita tutup ajalah mata patinya Minta tolong sama Pak Yamin Yaudah besok kesana Adikku saat itu hanya menatap layar TV Dengan wajah tak bersemangat Pak Yamin itu siapa bu? Orang pintar disini Orang pintar? Iya Pak Kiai yang bisa merukiah Aku hanya mangkut-mangkut saja Walau masih sulit memahami ucapan ibuku Kuliat ayahku mendekat ke arah adikku Sambil membisikkan sesuatu padanya Memangnya kamu tadi lihat apa di mobil Mia? Tanya ayahku sepelan mungkin Adikku menggeleng Ia enggan mengungkapkan Karena masih takut Gak apa-apa Mia Bilang aja sama ayah Besok kita ke rumah Pak Yamin Biar kamu gak takut lagi Tadi aku lihat perempuan Perempuan? Rambutnya panjang banget Sampai ke kaca depan mobil Aku takut ayah gak bisa ngeliat Pas lagi nyetir Aku juga dengar dia kayak lagi nangis di atas mobil Ya Allah Tuh kan ya Dari tempat budi Mia emang sudah bisa lihat kayak gituan Terus kamu lihat mukanya? Enggak Mukanya ketutup rambut semua Tapi tadi dia bau banget Sampai aku kebangun Tiba-tiba saja adikku langsung menutup kedua matanya Lalu kembali menjerit histeris Ibu Ibu Dia ada di sini bu Dia dengar aku ngomongin dia bu Usir dia ibu Berkat ucapan adikku barusan Kami sekeluarga Jadi ikutan panik sekaligus takut Aku kembali berpikir Apa jangan-jangan Makhluk itu mengikuti Kami sampai di sini? Dari kejadian mengerikan Yang terjadi semalam Keesokan paginya Ayahku membawa adikku ke Pak Yamin Yang terkenal masyarakat Dan sering diculuki orang pintar Dari situ beliau mengatakan Bahwa memang benar Adikku Mia memiliki kelebihan Yang jarang dimiliki orang banyak Indra ke enamnya mampu Membuatnya bisa melihat Makhluk tak kasat mata Dan berhubung adikku saat itu Masih terlalu kecil Dan jiwanya masih rentak Makanya Pak Yamin pun menutup mata batinya Semenjak ditutup mata batinya Adikku tidak lagi melihat yang aneh-aneh Hingga beberapa tahun lamanya Kita semua bisa menjalani hari-hari Seperti biasanya Setiap lipur kami juga selalu sempat Untuk berkunjung ke rumah nenek Karena kejadian yang menimpaku kala itu Aku menjadi sangat-sangat trauma Jika harus tinggal lama di rumah itu Kabar tentang budeku yang sering kumat-kumatan Masih sering terdengar Hingga saat ini Tak jarang kami sering mendapat Telepon dari saudara Bahwa budeku bolak-balik Masuk rumah sakit Sejumlah biaya besar Sudah ia keluarkan Untuk biaya pengobatan Namun penyakitnya Tak kunjung sembuh Setelah menjalani Beragam tes dan pengobatan Mereka semua mengatakan Bahwa ia normal secara sikis Dan tidak mengidap penyakit Di tubuhnya Beberapa tahun aku hidup normal Menjalani masa-masa mudaku Berita tentang budeku Kini seolah menjadi hal biasa Yang sering ku dengar Aku sudah tidak kaget lagi Saat mendengarnya jatuh Tak sadarkan diri Lalu melukai dirinya sendiri Setelah mata batin Mia ditutup Ia tak melihat hal-hal horor Dalam kurun waktu yang cukup lama Hingga saat itu Sekitar pada tahun 2019 Mia kira-kira Sudah berumur 15 tahun Dan aku berumur 19 tahun Ia sudah lulus SMP Dan aku sudah lulus SMA Yang sebentar lagi Akan pergi merantau ke Jogja Untuk lanjut kuliah di sana Kami merencanakan Untuk berlibur menjenguk nyai Yang ada di Lahat Sumatera Selatan Nyai adalah sebutan untuk nenek Kalau di keluarga ku Namun sebelum pergi ke sana Ternyata ayahku menghampiri Ke rumah budeku lagi Untuk menjemput budeku Agar ia berangkat bareng kami Aku merasa sangat kesal Setelah tahu sudah sampai Di depan gang rumahnya Karena takut Kalau-kalau ia berperilaku aneh lagi Kulihat budeku sudah berpakaian rapi Sambil menenteng tas jinjing besar Dan kelihatannya seperti akan menginap lama Dan yang bikin aku kesal lagi Kenapa ia malah duduk di sebelahku Padahal aku sudah nyaman duduk di kursi belakang Karena bisa sambil tiduran Sepanjang perjalanan Jujur saja aku merasa sedikit takut Jika harus berdekatan dengannya Makanya aku pun menggeser tubuhku Untuk menjaga jarak darinya Aku pikir lebih baik waspada Daripada kejadian masa lalu itu Terulang lagi Belum ada setengah perjalanan Aku sudah merasa ngantuk Aku memang orang yang gampang tertidur Jika dalam perjalanan jauh seperti ini Selama aku tidur Memang aku merasakan Seperti bahu dan kepalaku ada yang mijat-mijat Namun semakin lama pijatan itu semakin kuat Seperti bukan pijatan Melainkan rasanya kalau ku ingat-ingat Seperti ada yang menjitak Dan menekan kepalaku kuat-kuat Hingga membuatku sampai terbangun Dan begitu bangun Aku tergejut bukan main Karena aku sudah ada di sandaran budeku Budeku Ucapku kaget Lalu cepat-cepat menyingkir ke dekat jendela Kepalaku jadi pusing Habis dipijat dia Apa sayang? Aku diam tak merespon Lalu kupandangi jalanan dari kaca jendela Jalanan kali ini sangat amat gelap Pepohonan tinggi-tinggi kami lewati Dan sesekali ku lihat makam di pinggir jalan Menurutku lebih baik aku melihat ke sana Daripada melihat budek di sampingku Yang lebih menyeramkan Kalau ku ingat-ingat waktu dulu Sesampainya di rumah saudaraku di Lahat, Sumatera Selatan Kami pun bersalaman pada mereka Dan menemui nenekku yang sedang istirahat di kamarnya Setelah itu kami berbincang-bincang sebentar Sambil bergantian sholat Karena ruang sholatnya cukup sempit Rumah saudaraku ini begitu kental dengan ukiran-ukiran jawa Wayang-wayang dan banyak guci juga di ruang tamunya Memang aslinya saudaraku ini orang Jogja Jadinya ia buat suasana rumahnya seperti rumah-rumah Jogja Walaupun ia tinggal di Sumatera Selatan Ia juga membuka bisnis restoran Yang ia namai angkringan Jogja Ada dua cabang Yang satu ada di samping rumahnya ini Dan satunya lagi berada jauh dari rumah Namun masih satu daerah Semua itu ia lakukan untuk mengobati suasana rindunya Dengan kampung halaman Setelah selesai wutu aku berjalan menuju ruang sholat Aku berjalan lurus masuk ke dalam sebuah ruangan Menyerupai lorong tanpa lampu menuju ruang sholat tersebut Dan melewati tangga menuju lantai dua Yang isinya kamar kos-kosan Aku juga melewati kamar yang pintunya sudah sedikit terbuka Kami sholat di tempat sholat yang biasanya disediakan untuk umum Di angkringan sebelah rumah Tak sengaja saat lewat di situ Aku seperti melihat perempuan duduk di lantai Sambil mengerang-gerang Walau tak begitu keras Namun suaranya nyaring di depan kamar yang terbuka sedikit itu Langkaku terhenti di depan pintu kamar itu Sambil mengintip dari sela-sela pintu Kulihat kuku-kuku tangannya seperti mencakar lantai Rasa takut seketika menjalar hibad di sekujur tubuhku Sambil bersusah payah menelan ludah Aku perhatikan baik-baik ternyata Erangannya justru semakin kuat Tiba-tiba ku dengar seseorang memanggilku Sak Aku terdiam beberapa saat Pikiranku sudah tak karu-karuan karena gelisah Hatiku sudah tak tenang Sontak terekam kembali memori di penaku Tentang peristiwa tak mengenakan Yang terjadi di rumah pude beberapa tahun silap Ada apa ini? Apa mungkin perempuan yang kulihat itu adalah pude ku? Atau malah justru mahluk halus? Seolah aku tak bisa melihat muka perempuan itu Dia menghadap ke sana Dan membelakangiku dengan rambut panjangnya Yang tergerai sampai ke belakang Sak Ku dengar seperti ada yang memanggil namaku Aku panik dan langsung mencari-cari suara itu berasal Sak Suara itu terdengar sekali lagi Dan mampu menyihir diriku Menjadi gemetar ketakutan Namun kali ini aku seperti tahu suara itu berasal Aku pun langsung menengok ke arah ruang sholat itu Ayah Ucapku sambil mengelah nafas lega Aku sampai sudah perfikiran yang tidak-tidak Dan ternyata itu suara ayahku Ayo sholat Ajak ayahku yang sudah mengenakan sarung dan peci Oh iya 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 sebentar Tak sengaja kulirik kembali ke dalam kamar itu Dan ternyata budeku sudah ada di belakang pintu yang terbuka sedikit Astagfirullahaladzim Dia ada di depanku Di balik pintu yang setengah terbuka ini Kalau aku sampai telat menengok Bisa-bisa dia mencekiku seperti waktu itu Astagfirullahaladzim Budek ngapain disini Ayo sholat budek Ajakku sambil menahan rasa takut Karena lagi-lagi aku harus bertatap muka langsung dengannya Karena rasa takutku sudah sampai upun-upun Tanpa pikir panjang lagi Aku pun berlari menuju ruang sholat Budok amatlah dengan budeku Mau sholat atau tidak Yang penting aku cari aman dulu Dan yang penting aku sudah mengajaknya tadi Setelah selesai salam seperti biasa Kami bersalam-salaman dengan orang-orang yang sholat di samping kanan kiri Kuliat budeku tidak ada di ruangan ini Dan kupikir ia akan menyusul Namun nyatanya tidak Sekembalinya kami dari ruangan sholat Akhirnya kami pun makan Sah, coba kamu panggilin budek suruh makan Hah? Aku? Iyalah kamu sak Masa nyuruh adikmu Namun aku menggeleng Dan enggan menuruti kata aciku Alsa disuruh acik loh Kamu nih kok gak nurut sih Sana panggil budek suruh makan kata acik Yaudah deh Jawabku pasrah Padahal dalam hati agak kesal Dengan sangat terpaksa aku pergi menemui budeku Di kamar yang kuliah tadi Dengan ragu-ragu aku memegang gagang pintu itu Dan membukanya perlahan Kuliat ia masih sama dengan yang kuliah tadi Ia sedang duduk di lantai Dan tetap membelakangiku Namun bedanya Sekarang suara erangan dari mulutnya Sudah gak kedengeran lagi Budeku Ayo makan Kataku takut-takut Aku yang penasaran dengan sosok budeku Itu sedang ngapain dia Diam begitu Ditanyain tidak menjawab Dan kenapa tadi dia mencakar-cakar lantai Dan dari tangannya Kuliat urat-uratnya seperti pada mau keluar Budek, budek ngapain? Tanyaku sambil perlahan-lahan masuk ke dalam kamar itu Aku yang masih berada di belakangnya Lalu berusaha melirik ke depan wajahnya Budek! Teriaku sesaat melihatnya Tengah memakan obat nyamuk bakar Yang masih menyala apinya Aku yang terkejut itu refleks undur Beberapa langkah Hingga aku tiba-tiba di depan pintu Karena takut Teriakanku barusan berhasil mengundang Saudara-saudaraku di rumah itu Untuk menghampiriku Dan karena teriakanku itu Budeku tiba-tiba ambruk Kepalanya mengenai obat nyamuk bakar Hingga membuat kulit kepalanya Beserta rambutnya Sedikit terbakar Dan melonyos terkena api Aku kemetaran di depan pintu Menyaksikan itu lagi Tepat di depan mata kepalaku Keluargaku segera membawaku ke ruang tamu Dan mendudukan aku di kursi Mereka juga memberikanku minum Agar aku sedikit lebih tenang Sementara ibu bersama Aji Dan yang lain menolong Budeku Yang sudah jatuh terkapar di lantai Dengan kepala nyungsep ke depan Mia mendekatiku Awalnya aku semakin panik Kalau-kalau dia melihat yang aneh-aneh lagi di sini Namun ternyata dugaanku salah Mia tidak bisa melihat Makhluk-makhluk itu lagi malam itu Budek kenapa mbak? Gak tahu Kayaknya aku mat lagi deh Kesokan harinya Saudara-saudaraku berdatangan Untuk menemui Nyai di rumah ini Semakin hari beranjak sore Suasana rumah ini tetap saja ramai Hingga waktu itu yang paling kuingat Aku kedatangan saudara yang amat dekat denganku Ia adalah putri Yang juga merupakan saudara seumuranku Ia mempunyai dua orang adik Namanya Tata Yang masih duduk di bangku SD Dan Gilang yang masih berumur dua tahun Yang masih berada dalam gendongan ibunya Lalu aku juga kedatangan saudaraku Yang bernama Bintang Yang kuperkirakan ia sudah SMP Jadi Tata Bintang dan Gilang Ketiganya adalah saudara-saudaraku Yang sama seperti Mia Mereka bisa melihat Makhluk-makhluk takasat mata Namun bedanya mereka bertiga sudah bisa berinteraksi langsung Dan mata batinya tidak ditutup seperti Mia Sore itu aku bersama mereka Sedang berkumpul Ngobrol-ngobrol di teras Tata dan Bintang sepertinya sedang berbincang-bincang Namun pelan Sementara mata mereka tertuju pada Budeku Yang saat itu juga ada di depan teras Ia berdiri di depan pagar rumah Sambil melamun menatapi jalanan Aku semakin curiga Ada sesuatu di sini Apalagi setelah kulihat Tata dan Bintang Sama-sama saling mendekati Budeku Yang seperti mengatakan sesuatu di sana Saat kulirik Mia yang berada di dekatku Kulihat anak itu seperti memegangi kepalanya Kenapa kamu Mia Aduh mbak Kepalaku pusing mbak Ayo kita ke dalam aja Sekembalinya aku dari dalam Dan saat itu hendak berjalan ke pintu depan rumah ini Aku dengar suara ribut-ribut dari teras Pergi kamu Mau apa kamu kesini Ujar Bintang dengan suara lantang Lalu dilanjut dengan suara Tata Yang juga tak kalah kuat Jangan ganggu Kamu pergi dari sini Bentak Tata ke arah Budeku berdiri Saat kulihat tepat di pintu depan rumah ini Bersama putri Tiba-tiba saja kami semua Yang berada di situ Melihat Budeku mendadak langsung terjatuh Badannya nyungsep ke lantai teras Dengan kepalanya membentur keras di paritan Selokan kecil depan rumah Tak lama dari itu suara tangisan hilang pecah Terdengar sampai keluar rumah Budeku Belum lama ini dia pingsan Dan sekarang ia pingsan lagi Suasana rumah ini menjadi panik dan heboh Ayaku bersama acik-acik yang lain Membantu mengangkat Budek ke kursi panjang di depan teras ini Ia sengaja diparingkan di kursi depan teras Agar anak-anak kecil di dalam rumah tidak melihat luka Budeku itu Dan agar muda saja dibawa ke rumah sakit Aku, Tata, 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 Tata dan Putri pun masuk ke dalam rumah Lalu kami berkumpul di ruang tengah Dia senyum habis kita doa yang tadi Ya Allah, inilah karena kita sampai lupa doakan Tadi almarhum datang ke sini Tapi wajahnya gak enak dilihat, mah Begitu didoakan, dia mulai kelihatan ada cahayanya Terus pergi dan senyum ke kita Bu, aku tak ngantar ajeng dulu ke rumah sakit Lebar lukanya, kayaknya butuh dijahit Ujar ayahku pada ibuku Seperginya ayah, kami berkumpul di kursi sofa depan TV Tadi kenapa, Tata, Budek bisa kumat lagi? Tanya mama penasaran Barangkali Tata bisa melihat semua di depan tadi Budek itu seperti ada yang jorokin Tata lihat tadi perempuan Seperti Kunti, mah Ya Allah, kenapa makhluk itu Ngedorong Budek? Tata lihat Budek diikuti banyak banget, mah Segala jenis makhluk mulai dari Kunti Pocong, anak-anak kecil yang baru mati kemarin juga ada Sampai makhluk yang besar-besar juga ada, mah Astagfirullahalazim Tapi yang Tata heran Kenapa sosok perempuan yang Ngedorong Budek tadi Habis dia ngedorongin, dia malah seneng, mah Yang lain juga malah ngetawain Budek, mah Mendengar penjelasan Tata membuatku semakin penasaran Sebenarnya ada apa dengan Budek? Sesekali juga aku perhatikan Mia Syukurlah dia Dan tidak melihat yang aneh-aneh Berarti Budek ada yang ganggu Iya Kalau Bintang lihat apa? Aku tadi lihatnya seperti ada yang buat Budek jadi sering kumat Seperti ada yang ngirim mahluk-mahluk itu kehidup Budek buat ganggu Tata dan Bintang adalah anak yang sama-sama indiku Namun indiku mereka berbeda Kalau Tata lebih condong ke penerawangan Sementara Bintang lebih condong ke pengobatan Dan Gilang yang masih kecil bisa kedua-duanya Aku tahu tentang mereka karena waktu itu mamanya pernah bilang Kalau mereka sudah dilihat dan dilatih oleh seorang aki terkenal di tanah Palembang Ya udahlah bagaimana kalau kita bawa Budek ke aki saja Ajak mama Tata pada kami semua Kenapa emang ci? Tanya ibuku penasaran Ya itu aki itu yang bisa ngurusin mahluk-mahluk yang ganggu Jelas mama Tata yang masih menggendong Gilang Akhirnya kami pun sepakat berencana akan menemuinya Sehingga cerita akhirnya kami sampai di rumah aki Seperti biasa kami bersalam-salaman Ngobrol-ngobrol ringan Lalu dilanjut membasu diri dan istirahat sholat mahrib Kuliat aki itu berbadan kekar, tinggi dan rambutnya gondrong, pirang kecoklatan Ia memakai kaos hitam bergambar hantu-hantu gitu Dan kuliat juga di sebelahnya ada rekan-rekan kerjanya Yang juga ikut dan di belakangnya ternyata ada istri dan anaknya Wah bener-bener ini energinya panas Yang mau diobatin perempuan ya? Iya kik, ayo saya udah lama sakit Oh gitu, yaudah langsung saja kami cek ya Oh iya silahkan kik Silahkan masuk bapak-bapak dan ibu Setelah kami semua masuk, budeku yang tertitur di atas karpet ruang tamu ini Langsung dibangunkan Kuliat mata aki dari tadi tak henti-hentinya menatap budeku Lalu kami semua duduk melingkar Sementara budeku didudukan di depan aki Dan di dekatnya juga ada beberapa rekan-rekan kerja aki Kuliat aki mulai mengarahkan tangannya lagi ke arah budeku Tangannya kemetaran dan tiba-tiba badan aki terhentak ke belakang Astaghfirullahalazim, kenapa kik? Wah, mereka berontak Saya sampai dilawan, cuma mau ajak komunikasi Terang aki lalu mematikan rokoknya itu ke asbak Ayo kita semua baca doa apapun sebisa kita Memohon sama yang di atas agar dimudahkan ritual malam ini Dan agar energinya gak panas lagi Setelah selesai berdoa, kuliat aki bersiul tiga kali Dan dalam siulanya itu, kedua tangannya lihai bergerak-gerak Seperti mau menerawang budeku ini Allahu Akbar Ya Allah Dan seketika itu juga budeku ambruk Ritual masih berlanjut Kuliat aki itu berhasil membuat budeku langsung tersadar kembali Namun saat ia tersadar, budeku juga langsung patuk-patuk Hingga mengeluarkan dahak bercampur darah Ia ditenangkan lalu diminumkan air putih sekelas Aku kenapa? Aku kenapa? Tanya budeku kebingungan Seolah tidak ingat apa-apa Kamu diobati jeng? Sama aki ini? Mau sembuh gak? Kita lanjut ya bu Jangan kaget Kalau gak kuat, atung rasa Mau muntah, ibu angkat tangan Atau pukul lantai biar kami bisa tahu Iya Tiba-tiba suara benda jatuh dari belakang terdengar cukup keras Ditambah pintu kamar yang tiba-tiba menutup sendiri Berhasil membuat kami sekeluarga takut Kuliat aki itu membisikkan ke telinga budeku Dengan bacaan-bacaan doa Sontak hal tersebut membuat budeku berteriak-teriak kepanasan Teriakan budeku sangat kuat di rumah itu Sampai-sampai membuat tetangga yang lain ikut melongo Melihat dari luar Bismillahirrohmanirrohim Siapapun kamu di dalam tubuh perempuan ini Keluar Siapa yang menyuruh kamu? Karena kekuatan aki seorang diri tidak cukup untuk melawan energi jahat dari dalam tubuh budeku Akhirnya rekan-rekan kerja yang berada di sekeliling budeku Langsung merangkak maju Dan duduk di kanan-kiri dan belakang budeku Kuliat mereka semua merangkak ke dekat budeku Sambil mengendus-endus dan ada juga yang sampai menggigit telinga budeku Hanya demi mengeluarkan semua roh jahat itu Tiba-tiba suara nenek-nenek terdengar dari bapak yang duduk di sebelah kanan budeku Ia bertupu gemuk dan kekar Namun suaranya seakan mendadak berubah Seperti seorang nenek tua Mau apa kalian? Tanya roh nenek itu marah Tenang, tenang Saya tidak jahat Ucap aki itu berusaha mengajak roh itu berinteraksi Sudah berapa lama kamu di dalam situ? Sudah 20 tahun lebih Siapa yang menyuruhmu? Orang terdekatnya Jawab pria itu sambil melirik sinis ke arah budeku Yang hanya terdiam seakan tidak sadar dengan apa yang terjadi Siapa? Namun pria yang dirasuki itu menggeleng-geleng dan menolak Ia mendadak menjadi perontak dan kesal Sampai hampir melukai budeku yang ada di dekat situ Kamu yang buat dia jadi seperti ini? Bukan aku saja Tapi banyak Sementara di sebelah kirinya Ada pria lain yang masih berusaha mengeluarkan roh jahat lagi dari dalam tubuhnya Bedanya pria itu sangat kurus dan rambutnya gondrong Setelah roh itu berhasil keluar dari tubuh budeku Roh jahat itu kembali merasuki tubuh pria kurus di sebelah kiri budeku itu Sosok yang merasuki itu tertawa lalu berdiri sambil memukul-mukul dadanya Sepertinya dia adalah sosok raksasa yang disebut-sebut oleh Aki tadi Sini duduk Tidak mau Siapa kamu? Akulah makhluk paling kuat di sini Siapa yang menyuruhmu? Aku disuruh Disuruh siapa? Sama dukun yang ngebuat saya Kenapa dia berbuat seperti itu? Aku mau dia menderita Kalau perlu sampai dia mati Kenapa? Karena dia membenci perempuan ini Jangan ganggu Pergi kamu dari tubuh perempuan ini Bismillahirrohmanirrohim Ucap Aki sambil membacakan doa Dan mengeluarkan seluruh kekuatannya Untuk mengalahkan roh raksasa jahat itu Laki-laki yang dirasuki sosok roh raksasa jahat itu langsung jatuh pingsan Dan dari mulutnya keluar darah Tampaknya memang kekuatan energi dari dalam tubuh budeku itu bukan sembarangan Lagi pria di belakangnya begitu berhasil menarik satu roh jahat lagi dari tubuhnya Pria itu langsung kesurupan dan sosok yang merasukinya adalah gadis kecil yang menangis terus sepanjang kejadian Kamu kenapa? Tanya Aki itu mengajak komunikasi Pria yang dirasuki itu menggeleng Ia duduk bercongkok sambil membenamkan wajahnya ke dalam kedua lipatan tangannya Kamu dari mana? Dari Jawa Dari situ asal kalian semua Ia mengangguk dan tetap masih menangis Sambil sesekali kulihat pria itu seakan-akan sedang membelai lembut rambut panjangnya Sudah lama di situ Ia kami sudah beranak pinang Siapa yang menyuruh kamu? Ada dua tuan kami Gimana cara mereka manggil kalian? Pria yang dirasuki itu menggeleng dan justru semakin menangis Kembalikan kami ke tempat asal kami Ya saya akan bawa kalian kembali ke tempat asal kalian Tapi gimana cara mereka bisa manggil kalian? Pria itu menyodorkan tangannya kepada Aki itu Dan Aki itu segera memegang tangan pria itu lalu merabahnya Aki memejamkan kedua matanya Namun tetap merabah tangan pria yang dirasuki sosok perempuan menangis itu Hingga beberapa saat kemudian pria itu terpental ke belakang Lalu ia terjatuh ke lantai Pria itu mendadak langsung patuk-patuk sambil memegangi dadanya yang sesak Budeku yang dari tadi duduk dan diam tak sadarkan diri Seketika itu langsung tersadar Dan celingukan melihat kami semua yang duduk melingkar di ruang ini Kenapa aku? Kenapa aku? Ibu, ibu jangan kaget Ibu mau tahu kenapa ibu bisa seperti ini Jadi ibu, di dalam diri ibu ada mangsa guna-guna Udah lama, sekitar 20 tahunan ibu Kalau yang saya lihat tadi Ini ilmu yang dipakai bukan sembarangan ilmu Dua dukun sakti dipakai buat ilmu ini Kami berempat sampai gak kuat ngelawan energi dari tubuh ibu Ada orang yang benci sama ibu Dan masukin semua roh jahat ke dalam diri ibu Supaya ibu celaka Dan yang saya lihat juga Di dalam tubuh ibu ini Banyak sekali makhluk itu dipasang di tubuh ibu Mereka semua dirantai Dan karena udah lama banget 20 tahunan ada Makanya sampai rantainya itu ibarat kata sudah karatan bu Sudah susah buat dihancurkan Mereka ini di dalam diri ibu sudah beranak pinang Kalau saya lihat lengkap ini bu Semua jenis makhluk ada dalam diri ibu Mulai dari pocong, kuntilanak, anak-anak kecil Sampai binatang jadi-jadian Dan makhluk besar-besar ada semua Ibu sudah lama hidup dengan mereka 20 tahun lamanya bu Astagfirullahaladzim Jadi ibu Orang ini Orang terdekat ibu Yang sudah tega mencelakai ibu Saya lihat foto ibu dipaku di pohon keramat Di gunung Dengan sesembahannya Ada jantung kerah Dengan sesajan yang lain Mereka pasang roh kerajahat Di jantung ibu Sampai selama ini Makanya mereka sudah beranak pinang Membentuk kerajaan di dalam tubuh ibu Jadi karena ibu bisa sering jatuh pingsan Sering tiba-tiba mencelakakan diri sendiri Dan melibatkan diri ibu dalam bahaya Itu semua karena makhluk-makhluk yang sengaja ditanam di dalam tubuh ibu sendiri Mereka datang kalau ibu melamun Dan setiap kali ibu merasa sedih Maka mereka akan mencelakai ibu Astagfirullahaladzim Benar-benar jahannam orang itu Siap lagi yang sudah tega buat saya seperti ini Saya lihat ini Orang terdekat ibu Yang dulunya pernah ibu cintai Sampai ibu rela korbanin semua harta ibu Buat dia Ya Allah, pasti itu ulah Mantan suami saya Pantas saja Dulu di rumah saya Saya sering nemuin rambut-rambut banyak berjejaran di lantai Terus juga ada satu kamar yang gak boleh dimasukin sama saya Setiap kali saya lewat situ Saya sering nemuin kendi-kendi dan tulang-tulang binatang Kadang suka bau macam dupa gitu Dan kadang juga amis darah Saya gak pernah tahu apa kerjaan mantan suami saya itu Begitu kami cerai Ia rampas semua harta-harta saya Ternyata dia belum puas juga Masih saja mau nyantet saya Ya Allah Itu kan Bukannya mantan suami kamu sudah meninggal satu tahun yang lalu Saud makcik makin panas Ia memang sudah meninggal kan Terus bagaimana kik kalau dia sudah meninggal Ya siapapun yang terlibat dalam pemasangan guna-guna ini Kalau sampai guna-gunanya berhasil dilepas atau dihancurkan Maka akan kembali ke orang yang masang guna-guna ini Kalaupun dia sudah meninggal pun Semua makhluk-makhluk ini akan terkirim balik ke orang itu Dan ia akan merasakan siksaan seperti yang dialami ibu ini Sama kayak pasien saya sebelumnya Dalam hitungan jam Tiba-tiba kakinya berubah jadi pusuk Penuh belatung Dia diracun sama pacarnya Yang nyewa dukun yang gunain roh jahat yang suka terbang itu Pasien itu begitu kami tangani dan berhasil Dukun bersama pacarnya itu langsung meninggal hari itu juga Jadi santet-menyantet seperti itu gak main-main Kalau ilmunya berhasil dilumpukan Bisa-bisa yang kuat ilmu itu Dan semua yang ikutan bisa meninggal detik itu juga Jadi apakah sekarang ibu ini sudah berhasil dari roh jahat itu kik? Belum Untuk membersihkannya kami gak kuat Jika harus dilakukan disini Kita harus bawa budi ini ke gunung Gunung kik? Ya, karena tempat asal mereka dari sana Jadi kita harus kembali ke tempat asal mereka Jadi gimana bapak-bapak? Apa mau diteruskan saja? Kalau mau diteruskan Ibu ini harus dibawa ke gunung Keesokan harinya Sesuai kesepakatan Kami pun berangkat menuju daerah pagar alam Yang kaya akan pemandangan yang indah itu Malam ini Kita nginap dulu di vila Baru nanti setelah saya mendapat bisikan Detik itu juga kita berangkat ke atas lagi Ucap Aki itu lalu kami pun berhenti Di salah satu tempat penginapan disini Bagaimana kalau bisikannya itu nanti malam kik? Tanya salah seorang saudaraku Ya kita harus berangkat Mau malam sekalipun Sehingga cerita akhirnya Aki mendapat bisikan Setelah hampir satu jam Kita naik ke atas Kami masih terus menaiki Banyak anak tangga yang sengaja dibangun kayaknya Setelah itu kami menemukan pertigaan Tapi kami tetap mengikuti kemana Aki tujun Kami istirahat sejenak Dan mandi-mandi di air terjun bawah Sementara Aki dan teman-temannya Membersihkan diri budeku itu Agar kembali suci lagi Di air terjun atas Yang lokasinya hanya beberapa meter Dari tempat kami berada Saat pemandian itu Aku lihat dari bawah Mereka tampak seperti Tangannya bergerak Menarik sesuatu dari tubuh budeku Seperti menarik energi jahat Yang besar dari dalam diri budeku Sampai aku juga melihat beberapa dari mereka Sampai terjun dan terdorong ke belakang Gara-gara melakukan ritual itu Suara ceritan budeku juga semakin membuat Hati kami semakin bergidik ngeri Cukup memakan waktu lama menunggu mereka Ritual pembersihan roh pun sudah selesai Budeku dibawa ke bawah Dan diberikan handuk karena sudah sangat kedinginan Kain kemenya itu juga sudah amat sangat basah Dan beberapa saudaraku membantu Mengeringkan dan menghangatkan budeku Kami semua takjub melihat wajah budeku mendadak Auranya jadi beda Jadi lebih bersinar dan terang Dari sebelum-sebelumnya Sikapnya juga sudah tenang Dan ceria seperti sedia kalah Dan tidak ada lagi yang namanya melamun Dan sedih mengingat masa lalunya Ini kalau tadi pas dipertigaan Kalau sampai kami salah jalan Bisa-bisa kami lama tersesat disini Kata Aki yang baru saja Membersihkan segala macam guna-guna Di dalam tubuh budeku Saya mendapat bisikan Kalau dukun yang memasang guna-guna itu Baru saja meninggal Ucap Aki pada kami semua Alhamdulillah Biar tahu rasa dia Karena sudah jahat Lalu bagaimana dengan nasib Mantan suami Sayaki Dia juga kan otak dari semua ini Yang jelas dia akan mendapat siksaan Di dalam kuburnya Soalnya semua guna-guna Kalau sampai berhasil dihancurkan Maka akan balik Kepada yang memasang guna-guna itu sendiri Walaupun ia sudah meninggal Lalu kuliah Tata pun mengajari Mia Mendalami ilmu indigo-nya Lalu Aki dan Bintang juga Mengajari Mia Tentang sesuatu hal Yang belum ia ketahui Dan dari situ Mia sudah tidak lagi merasa diganggu Walaupun mata batinnya terbuka Ia sudah bisa membuka Dan menutup mata batinnya sendiri Bahkan sempat ada yang keserupan Mia yang membantu menangani Dengan mengajaknya berkomunikasi Dalam diri budeku juga sudah bersih Namun yang masih menjadi pertanyaan sekarang Bagaimana dengan nasib putranya budeku itu Seolah di dalam dirinya Masih ditanam guna-guna Oleh dua dukun sakti Yang tidak lain dan tidak bukan Salah satu dukunnya adalah Mantan suami budeku sendiri Ya Putra budeku juga sama seperti budeku Dia dibuat menjadi seorang pemuda urakan Pemarah dan suka ngamuk Bertahun-tahun lamanya Pergi dari rumah Sudah dicari-cari Tapi tetap tidak ketemu Sedangkan posisi di rumah Juga sudah bisa-bisa Dan pusing menangani budeku Dan karena kami semua juga Tidak menyangka Ternyata budeku disantat Oleh mantan Suaminya Dan cerita selesai sampai disini Semoga cerita ini bisa menemani Hari-hari teman-teman semua ya Dan semoga ada pembelajaran Yang bisa kita ambil dari cerita ini Ambil sisi positif Dan buang jauh-jauh hal negatifnya Sampai disini Saya pamit unduh diri Mohon maaf Apabila banyak salah kata Maturnuon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!